Menghilangkan cacing itu bisa dari buah jambe ataupun buah pinang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semua kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel Yang pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di kandang domba Nah kawan-kawanku semua hari ini saya akan menjelaskan tentang domba Kenapa domba ini makanya sangat lahap sekali Nah bisa tahu sendiri kawan-kawan lihat domba-dombanya makanya dengan sangat lahap Ini rumputnya rumput habis kehujanan ini kawan-kawan Karena tadi siang itu disini hujan gede dan akhirnya rumput yang buat domba ini Yang diberikan untuk domba itu masih basah Kita perhatikan dulu domba-dombanya kawan-kawan semua Disini domba-dombanya itu makanya sangat lahap-lahap sekali Nah perlu diketahui buat kawan-kawan semua Kenapa domba itu makanya sangat lahap sekali Karena domba itu selalu kita kasih yang namanya vitamin dan kasih jamu tradisional Nah jamu tradisionalnya itu sangat mudah sekali kawan-kawan Seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya Karena Karena Yang namanya domba itu harus banyak yang namanya asupan gizi Ataupun protein dan juga jamu tradisional agar domba itu lahap Karena kalau domba itu selalu diberikan yang namanya jamu Terus makanan-makanan yang sehat Yang bergizi Tentunya domba-domba kita itu akan sehat dan yang pasti makannya juga akan lahap Nah buat kawan-kawanku semua Perlu diketahui Domba-dombanya Domba dengan makan yang sangat lahap seperti ini Saya kasih tahu kawan-kawan rahasianya Yaitu dengan cara yang pertama Yang harus kawan-kawan berikan pada domba Yang pertama itu vitamin Vitamin untuk domba yang bagus Itu biasanya kalau saya sih memakai skot Skot emulsion yang beli di apotek Nah itu vitaminnya Dan yang lain-lainnya itu memakai jamu Jamunya itu sangat sederhana sekali ini kawan-kawan Jamunya kita memakai temulawak Nah temulawak itu buat penafsu makan Nah itu kawan-kawan Kalau ingin dombanya lahap Makannya ataupun Cepat gemuk Kita harus kasih Jamu penafsu makan Agar domba itu Daya makannya itu Agar cepat dan pengennya selalu makan Walaupun udah kenyang Tapi pengennya itu makan terus Nah itu kawan-kawan Nah terus Kawan-kawan bikinlah jamu temulawak Gula merah Seperti pada video-video saya sebelumnya Untuk lebih jelasnya Kawan-kawan semua bisa melihat video-video saya sebelumnya Disitu banyak sekali saya menjelaskan tentang Cara agar domba cepat gemuk Nah disitu udah saya Bikinkan videonya Sangat jelas dan detail Bahan-bahannya pun sangat lengkap Ini Saya disini sekarang akan menjelaskan aja Kawan-kawan Cukup kawan-kawan Dengarkan aja Yang seperti tadi saya sebutkan Yang pertama adalah temulawak Gula merah Garam Nah itu bahan-bahannya untuk membuat jamu Dan untuk membuat minumannya juga sama seperti itu Untuk minuman domba itu Dari temulawak juga Gula merah Itu bahan-bahannya Bahan-bahan yang utama Nah terus yang lainnya itu Kalau ingin cepat gemuk lagi Cacing-cacing yang ada di domba Di dalam pencernaan Di dalam perut domba ini Kawan-kawan juga harus Tahu ini kawan-kawan Jadi Cacing yang ada di dalam perut domba juga harus dikeluarin Jadi Domba itu harus kita kasih obat cacing Setiap bulan Setiap sebulan sekali Karena kalau cacing gak dikeluarkan Dalam perutnya nanti Si domba itu Walaupun makannya banyak Tetap aja kurus Ataupun tetap Apa namanya Segitu-gitu aja Jadi Kayak domba apa ya Kayak kurang makan Berdahlah makannya itu kan banyak Nah itu yang harus perlu Kita ketahui Ini kawan-kawan Jadi diusahakan Dombanya dikasih obat cacing Nah untuk obat cacingnya Kalau misalkan ingin membuat dari herbal Kawan-kawan juga bisa melihat video saya sebelumnya Nah disitu juga ada Cara Untuk membahas mie cacing Jadi bahan utamanya itu Dari Ini Pepaya Pepaya muda Sama Daun pepaya yang mudanya Nah itu jadiin satu Itu buat domba Itu juga bisa Menghilangkan Apa namanya Cacing dalam perut Nah terus Satu lagi kawan-kawan Untuk menghilangkan cacing itu Bisa dari Buah jambe Ataupun buah pinang Buah jambe Ataupun buah pinang Nah itu Sangat bagus juga Buah jambe Digeprek Nanti buat Domba Kita kasih buat dombanya Itu bisa Menghilangkan Cacing dalam perut domba Agar domba kita itu Tetap sehat Dan cepat gemuk Karena kalau misalkan Banyak cacing Di dalam perut domba Nanti Asupan makanan Ataupun gizi Yang masuk ke dalam Perut domba Nanti diserap oleh cacing Makanya kawan-kawan semua Harus tahu itu Jadi keadaannya domba Seperti apa Ada cacingnya Atau enggak Jadi kita harus Antisipasi Jadi sebulan sekali Kita harus memberikan Yang namanya obat cacing Nah seperti itu ya Kawan-kawan Itu adalah perawatan Untuk domba Agar domba kita juga Tetap sehat Kalau domba Kita sehat Tentunya Kawan-kawan juga Pastikan Dombanya Sehat Majikanya pun Akan senang Nah seperti itu ya Kawan-kawan Nah terus Pola makannya juga Harus dijaga Harus teratur Terus Masalah Obat-obatannya Kalau misalkan dombanya sakit Segera diobati Merawat domba itu Dengan sepenuh hati Kalau kita merawat Dengan sepenuh hati Insya Allah Domba kita juga Akan tetap sehat Yang penting intinya Perawatan Yang sangat utama sekali Pemberian makanan Kalau untuk Menggemukkan domba Caranya Gampang Dulu juga kan Saya pernah membuat video Pada sebelum-sebelumnya Domba agar cepat gemuk Cari aja Pada video sebelumnya Disitu udah Saya praktekkan semua Kawan-kawan Cara agar cepat gemuk Ataupun Berbagai macam Tutorial Dari saya Disitu Udah saya jelaskan semua Tinggal Kawan-kawan semua Yang pada menonton video ini Silahkan aja Dengan Apa namanya Kepentingan-kepentingan Kalian tentang Domba Ya misalkan Kayak domba ingin cepat gemuk Ataupun meningkatkan Nafsu makan Bisa juga dicari Di video-video Di channel ini Di Nagato channel Pada video-video Sebelumnya aja Silahkan cari disitu Nanti Ada banyak sekali Tentang tutorial Ataupun edukasi Tentang domba Ataupun kambing Silahkan kawan-kawan Cari aja disitu Ada banyak Video-videonya Silahkan ditonton Dan Harap dipahami Agar nanti Bisa diperaktekan Buat kawan-kawan Peternak di rumah Oke Kawan-kawan semua Yang baru bergabung Saya ucapkan Terima kasih banyak Jangan lupa dukungannya Silahkan di like Dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Dari Nagato channel Yang tentunya Videonya Bermanfaat Buat kawan-kawan Peternak semuanya Oke Kawan-kawan semua Ditunggu video-video Terbaru dari Nagato channel Ya mungkin Hanya itu saja Video kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton